Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebuah sukacita tersendiri bagi saya untuk bisa menyambut Bapak Ibu dan menyapa Bapak Ibu di awal tahun yang baru ini. Kami mengucapkan Selamat Tahun Baru, Happy New Year bagi semua jemaat. Bagi Bapak Ibu yang hari ini adalah untuk pertama kalinya bergabung di dalam ibadah online KMS Jabodetabek, kami mengucapkan Welcome Home, Selamat bergabung bersama dengan kami. Kami ingin juga menyediakan sebuah komunitas rohani yang sehat bagi Bapak Ibu. Karena bagi kami, gereja bukan hanya sebuah gedung, tapi gereja adalah perkumpulan orang percaya. Bagi Anda yang belum tergabung di dalam komunitas orang percaya, Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kaca dengan menyediakan data Bapak Ibu semua berupa nama, alamat, dan nomor handphone yang lengkap. Kami akan segera menghubungi Anda. Dan di awal tahun ini juga kami mengajak seluruh jemaat untuk ikut dalam kegerakan doa puasa selama 21 hari. Yaitu terhitung dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021. Dengan tema Tahun Kujian dan Tahun Penyediaan. Mari siapkan hati semua jemaat. Kami juga ingin memberikan informasi bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan Bapak Ibu ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Atau dengan men-scan QR Code yang ada. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai segera ibadah online kita hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Berdoa Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat tahun yang baru ini. Kami berdoa di tahun yang baru ini. Biar Tuhan selalu menuntun dan menyertai kehidupan setiap jemaat-Mu. Kami ingin menyiapkan hati kami saat ini Tuhan. Untuk bisa menerima yang terbaik daripadamu. Kami berdoa, urapi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa, pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas mujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise. Tahun pujian menjadi sebuah petuah langan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan-kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, Semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan meracut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Aku tahu bahwa janjimu tak akan pernah lekak oleh waktu. Pasti-pasti kita beri. Beri sama-sama nyanyikan. Lebih dari para penjaga-Mu. Dan para penjaga-Mu. Yes, Tuhan. Segenap asaku. Dan relung hati. Berharap padaku. Walau ku tanaman. Melihat jalanku. Ku memilih engkau Tuhan. Terima kasih. Yes. Ku percaya mengeluarkan padamu Yesus. Ku percaya akan janjimu. Tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu bahwa janjimu. Tak akan pernah lekak oleh waktu. Oh pasti, pasti dikenapi. Ku percaya akan janjimu. Tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu bahwa janjimu. Satu hal ku tahu bahwa janjimu. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Lekak oleh waktu. Lekak oleh waktu. Pasti dikenapi. Sama-sama menyanyikan setuan. Bahwa janjimu. Oh. Tak sedetik pun. Aku ragu. Satu hal ku tahu. Ku tahu janjimu. Kau akan pernah lekak oleh waktu. Pasti dikenapi. Pasti dikenapi. Pasti dikenapi. Amin. Pasti dikenapi. Oh. Ku tahu janjimu. Ya dan amin. Ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Kau yang ku pegang. Kau yang ku pegang. Kau yang ku pegang. Kau yang ku pegang. Yesus. Oh. Tuhan. Selalu. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Oh. Selalu ku percaya. Oh. Ku percaya. Oh. Tuhan. Kami percaya Ada damai Ada sukacita Penuhi hati kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Ku cari wajahmu Temukan kasihmu Kau bukan Tuhan Yang jauh Dari ku Ku panggil Namamu Ku dengar Dengar jawabmu Kau Tuhan Yang selalu Dengar Seruan Hatiku Sungguh Sungguh indah kau Tuhan Penuh Penuh kasih Penuh kasih Dan sayang Kau tempat Penghiburan Bagi setiap Bagi setiap hati Bagi setiap hati Berkekuatan Berkekuatan Bagi semua orang Yang membutuhkan Bagi ku cari wajahmu Ku cari wajahmu Temukan Kau bukan kasihmu Kau bukan kasihmu Kau bukan Tuhan Yang jauh Dari ku Kami panggil namamu Tuhan Kami panggil namamu Kau bukan Kau bukan Terjawabmu Kau Tuhan Yang selalu Dengar Seruan Hatiku Sungguh Indah kau Tuhan Penuh kasih Penuh kasih Dan sayang Kau tempat Penghiburan Bagi setiap hati Yang terluka Sungguh Indah kau Tuhan Penara Perlindungan Penara Perlindungan Perlindungan Yang membutuhkan Yang membutuhkan Tunggu indah kau Tuhan Penuh Penuh kasih Penuh kasih Penuh kasih Sayang Penara 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 Perlindungan Kau sungguh Perlindungan Perlindungan Yang membutuhkan Tuhan Sumber pengharapan Sumber pengharapan Hanya kau Tuhan Kami merasa Tenang Hanya bersamamu Tuhan 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 Oh Yesus Tuhan Biarkan ku bersorak Ku bermasmur Ku memuji Ku memasukkan Karnamu Semua karnamu Semua karnamu Oh 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 Biarlah jiwaku Memuji Biarlah jiwaku Meryanyi Oh 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 Nyanyikan hujanmu Nyanyikan hujanmu Sama dia 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 yang layak Dia yang layak Dia yang layak Segala puji Segala hormat Hanya bagimu Oh Tuhan Oh Tuhan Sangku indahkan Tuhan Tuhan Cada Penjah God E Dan Setiap hasil ihm Sungguh indahkan Menarah, melindungi Kau sumbangkan kuat Bagi semua orang yang membutuhkan Sumber kekuatan Sumber kekuatan Bagi semua orang yang membutuhkan Kau ala yang besar Ajaik dan mulia Kau Yesus yang selalu membatu Berpesona Segala pujian Bagiku ya Tuhan Ajaik dan mulia Bagi semua orang yang membutuhkan Kau Yesus yang selalu membatu Terpesona Bagi semua orang yang membutuhkan 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 Kau menyediakan sebuah kasih karunia Ya Tuhan untuk kami bisa menjalani Sekalipun ya Tuhan Kami tidak tahu Apa yang terjadi di depan kami Tapi kami punya kepastian Bahwa kami punya Allah yang hidup Yang menyertai kami Rauh kudus hari ini Di minggu yang baru di awal tahun ini Kami rindu Tuhan Kami sekali lagi mendengarkan suaramu Tuntun kami ya Tuhan Nyatakan apa yang Tuhan mau Untuk kami lakukan Dan kami siap untuk mengerjakannya Terima kasih Bapak Kami ucapkan syukur Kami siapkan hati yang terbaik Mendengar suaramu Di dalam nama Tuhan Yesus Sama-sama yang siap Dan haus dan lapar Katakan Amen Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Buat Tuhan kita Shalom Bapak Ibu Suara sekalian Semangat sekali Saya bisa Ada di hadapan Anda Ya rasa suka cita Rasa senang Bisa kembali melayani Ya saya berdoa Supaya Tuhan Bisa memakai Setiap apa yang dibagikan Pada pagi hari ini Pada minggu ini Sudara Nggak mesti pagi Sudara Untuk bisa berbicara Kepada kehidupan jemaat Tuhan Dan membawa kepada Apa yang memang Tuhan Ingin lakukan di tengah kita Sudara pada minggu yang baru ini Sudara Ini adalah awal tahun Saya akan memberikan judul The power of fasting Atau kuasa di dalam Berpuasa Sudara Mari kita buka sama-sama di Ezra Pasal yang ke-8 Ezra pasal yang ke-8 Kita baca di ayat yang ke-21 Sampai ayat yang ke-23 Ezra 8 ayat 21 Sampai ayat yang ke-23 Yang sudah ketemu katakan Amen Dikatakan Kemudian Di sana Di tepi sungai Ahawa itu Aku memaklumkan puasa Supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami Dan memohon kepadanya Jalan yang aman bagi kami Bagi anak-anak kami Dan segala harta benda kami Ayat 22 Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada Raja Untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan Sebab kami telah berkata kepada Raja demikian Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari dia Demi keselamatan mereka Tetapi kuasa murkanya Menimpa semua orang yang meninggalkan dia Jadi Ayat 23 Berpuasalah kami Dan memohonkan hal itu kepada Allah Dan Perhatikan Allah mengabulkan permohonan kami Saudara kalau anda baca kitab Ezra Ezra pasal 1 sampai pasal 6 Itu berbicara tentang kisah kepulangan sebagian dari bangsa Yehuda Ya dari Babel Di bawah kepemimpinan dari Seru Babel Nah tugas utama yang dikerjakan oleh Seru Babel Adalah membangun kembali baik Allah Saudara Nah setelah mereka mengalami tantangan dan sebagainya gitu ya Banyak musuh yang tidak ingin baik Allah itu dibangun saudara Tapi pada akhirnya oleh kasih karunnya Tuhan Ba'it Allah akhirnya dapat dibangun kembali Dan bangsa Yehuda itu bisa beribadah disitu Nah sekarang persoalannya Saudara setelah Ba'it Allah itu dibangun Saudara ada satu hal yang masih kurang Yaitu tidak ada orang-orang yang Mampu untuk mengajarkan hukum Taurat Sementara itu sangat penting Mengingat saudara bangsa Israel itu dibuang Kepembuangan di Babel selama 70 tahun Itu gara-gara memang bangsa Israel itu tidak mentaati hukum Taurat Mereka bolak-balik keras hati disuruh bertobat Mereka itu melanggar hukum Allah Mereka melanggar hukum Taurat Tapi mereka tidak bertobat Ya singkat cerita Tuhan itu mendisiplin bangsa Israel Dengan cara apa saudara mereka dibiarkan berada di dalam pembuangan selama 70 tahun di Babel Jadi mereka membutuhkan pengajaran hukum Taurat lebih intensif Nah itulah sebabnya saudara Apa yang terjadi Ezra itu diminta untuk pulang Untuk bisa mengajarkan bangsa Israel hukum Taurat Karena memang Ezra itu Ahli kitab saudara Sangat ahli dalam hukum Taurat Dan dikatakan Ezra juga punya tekad untuk menyelidiki Untuk melakukan hukum Taurat Dan untuk mengajarkan hukum Taurat itu Singkat cerita Ezra itu pulang bersama dengan rombongan saudara Membawa sebagian dari bangsa Yehuda yang masih tertinggal Ya Ezra itu ditunjuk Untuk memimpin sebagian rombongan Atau sebagian dari bangsa Yehuda Untuk kembali saudara ke Yerusalem Saudara Lalu dikatakanlah saudara mereka itu sampai di sungai Ahawa Pada hari ke-9 Setelah mereka berangkat dari tempat pembuangan yaitu di Babel saudara Ya jadi 9 hari berikutnya mereka sampai di Ahawa Ternyata kalau anda baca di ayat-ayat sebelumnya dari ayat yang sudah kita baca Ternyata Beberapa hari di sungai Ahawa itu Ezra itu baru menyadari Bahwa ternyata dalam rombongannya itu gak ada orang-orang Lewi Jadi yang ada itu cuman Beberapa orang budak Ya Yang mereka itu budak baik Allah Tapi mereka bukan dari keturunan Lewi Jadi Waduh ini Percuma dong kalau kita ini pulang Tapi gak ada orang-orang Lewi Yang bisa melayani atau menyelenggarakan kebaktian di baik Allah Singkat cerita mereka itu Balik lagi menyuruh orang untuk menjemput lagi saudara Orang-orang Lewi Nah Kenapa orang-orang Lewi itu Beberapa orang sebagian besar dari mereka enggan balik Mungkin mereka sudah punya mata pencarian di tempat pembuangan saudara Mereka sudah mapan di situ Mungkin juga mereka merasa bahwa posisi mereka itu Lebih rendah daripada orang-orang Lewi lainnya Yang dari keturunan Harun yang berfungsi sebagai imam Nah singkat cerita Setelah dijemput Ternyata orang-orang Lewi yang datang itu cuman 38 orang Sisanya yang paling banyak adalah budak-budak yang bekerja di baik Allah yang bukan dari keturunan Lewi Tapi singkat cerita It's okay Ya Singkat cerita Mereka akhirnya memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan menuju ke Yerusalem Lalu apa yang terjadi saudara Setelah orang-orang Lewi dan para budak baik Allah itu datang Esra meminta atau memaklumkan mengumumkan Ya ke semua bangsa Yehuda untuk berpuasa Atas apa untuk apa saudara Tujuannya adalah supaya perjalanan mereka menuju ke Yerusalem Itu dapat berlangsung dengan aman Kenapa? Apa penyebabnya saudara? Ada dua penyebab saudara Yang pertama saudara Ya Yang pertama Karena Banyak musuh dari orang-orang Israel Itu sudah mengetahui rencana kepulangan mereka ke Yerusalem Jadi musuh itu bisa setiap saat Ya bangsa-bangsa di sekeliling yang tidak mau bangsa Israel itu kembali Setiap saat mereka itu bisa datang menyerang dan mengganggu perjalanan mereka Lalu alasan yang kedua Kenapa saudara mereka memohonkan perlindungan dalam perjalanan mereka? Karena ada banyak penyamun di tengah jalan Yang bisa membahayakan perjalanan mereka Sementara saudara Mereka itu bukan hanya seorang diri yang mereka Bukan hanya diri mereka yang mereka khawatirkan Tapi juga anak-anak kecil atau anak-anak yang mereka bawa Saudara Mereka khawatirkan hal itu Bukan hanya anak-anak atau keluarga mereka Tapi juga Harta benda mereka Saudara Saudara kalau anda selidiki Ternyata mereka itu membawa harta benda yang sangat berharga Dalam rombongan itu ada 24,5 ton perak Saudara dibawa Bukan hanya itu perlengkapan-perlengkapan yang berupa emas dan perak Itu ada kira-kira 3,75 ton Ton loh saudara Jadi yang pertama ada perak 24,5 ton Lalu emas dan perak perlengkapan-perlengkapan yang dari emas dan perak itu 3,75 ton Serta piala-piala emas yang seharga 8 kilo emas murni Sorry 8 kilo uang emas murni saudara Jadi mereka itu membawa harta benda yang memang sangat berharga Jadi anytime saudara penyamun itu bisa datang menyerang untuk merampok mereka Lalu alasan terutamanya lebih dari itu saudara Ya karena apa? Coba kita lihat ayat yang sudah kita baca di ayat 22 Dikatakan Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja Untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan Sebab kami telah berkata kepada raja Demikian tangan Allah kami melindungi semua yang mencari dia demi keselamatan mereka Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia Jadi berpuasalah kami memohonkan hal itu kepada Allah dan Allah mengabulkan doa kami Jadi ternyata Ezra itu sudah ngomong kepada raja untuk apa saudara? Aku tidak atau aku menolak bisa jadi raja itu menawarkan bantuan pengawalan tentara Tapi mungkin saudara Ezra menolak Dan alasannya adalah Ezra itu malu untuk minta tolong saudara kepada tentara Ataupun minta bantuan kepada raja untuk mengawal mereka Saudara Jadi satu-satunya cara adalah Ezra bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Ezra membutuhkan yang namanya perlindungan Tuhan Karena apa? Karena musuh-musuhnya itu nyata Anytime bisa menyerang mereka Penyamun-penyamun itu nyata Kapanpun bisa menyerang mereka Itu sebabnya Ezra memaklumkan seluruh rombongan Untuk apa saudara? Berpuasa untuk Tuhan melindungi perjalanan mereka Yang penuh dengan bahaya Karena apa saudara? Perjalanan mereka bukan perjalanan yang singkat Ternyata perjalanan mereka itu membutuhkan waktu 4 bulan Itu bukan perjalanan yang singkat Ini adalah perjalanan yang panjang Dan kapanpun mereka itu bisa diserang oleh musuh Kapanpun penjahat atau perampok penyamun itu bisa menyerang mereka Saudara Itulah sebabnya mereka tahu bahwa ini adalah perjalanan yang besar Perjalanan yang lama Ini adalah sebuah pekerjaan yang besar Sesuatu yang di luar kekuatan mereka Mereka akhirnya berpuasa Dan yang luar biasa adalah Tuhan mengabulkan doa mereka Tuhan melindungi mereka dalam perjalanan Tuhan membuat mereka berhasil sampai di Yerusalem Tuhan membuat mereka sukses di dalam perjalanan Tuhan meluputkan mereka dari musuh-musuh yang membenci mereka Tuhan melindungi mereka dari para penyamun atau perampok di jalan Nah kita tahu bahwa Kenapa ayat ini bisa ditulis Ternyata ada kuasa di dalam doa dan puasa Doa yang disertai dengan puasa itu ada kuasa Mari kita lihat sama-sama di Lukas pasal yang kelima Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-33 sampai ke-35 Kapan kita ini seharusnya berpuasa Dikatakan orang-orang farisi itu berkata pula kepada Yesus Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang Demikian juga murid-murid orang farisi Tetapi murid-muridmu makan dan minum Jawab Yesus kepada mereka Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa Sedang mempelai itu bersama mereka Tetapi akan datang waktunya Apabila mempelai itu diambil dari mereka Pada waktu itulah mereka akan berpuasa Jadi satu kali orang-orang farisi datang sama Yesus Lalu mereka tanya Ya murid-murid Yohanes itu sering puasa Sering doa puasa Sering berpuasa dan sembahyang Dengan kata lain sering doa dan puasa Murid-murid orang-orang farisi Juga sama sering doa dan puasa Tapi kenapa Yesus murid-muridmu itu malah makan dan minum Atau gak pernah berpuasa sama sekali Lalu Yesus ngomong begini Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa Sedang mempelai itu bersama mereka Ya akan tiba saatnya Apabila mempelai itu diambil dari mereka Pada waktu itulah mereka akan berpuasa Jadi Yesus memberikan jawaban Ya selama aku ini masih ada bersama dengan mereka Selama dalam bentuk fisik Aku hadir dalam bentuk fisik Di tengah murid-murid Saudara mereka tidak berpuasa Tapi akan tiba saatnya Waktu Yesus secara fisik itu diangkat Tidak lagi bersama dengan mereka Pada waktu itulah mereka akan berpuasa Saudara dari ayat ini sebetulnya Memberitahu kita bahwa kita Orang-orang Kristen di perjanjian baru Saudara dikatakan pada waktu itulah Murid-murid akan berpuasa Dengan kata lain Yesus sedang ngomong Ya akan satu saat akan tiba waktunya Waktu aku tidak lagi ada Bersama dengan murid-muridku secara fisik Disitulah mereka akan berpuasa Dengan kata lain berpuasa adalah Gaya hidupnya orang Kristen Berpuasa itu menjadi salah satu disiplin Dimana itu harus menjadi Gaya hidupnya orang Kristen Berpuasa itu adalah salah satu disiplin rohani Yang harus menjadi gaya hidup Dari murid-muridnya Yesus Saudara Berpuasa itu tidak membuktikan Gini loh Orang Kristen itu Tidak diwajibkan berpuasa Sama seperti begini loh Burung itu tidak diwajibkan untuk terbang Tapi burung itu akan terbang Burung itu pasti terbang Burung itu tidak perlu diwajibkan Burung itu akan terbang Kata akan itu memberikan sebuah kepastian Bahwa burung itu tidak perlu diwajibkan untuk terbang Burung itu pasti terbang Begitu pula dengan orang Kristen Saudara Berpuasa itu tidak wajib sebetulnya Saudara Anda tidak perlu berpuasa untuk diselamatkan Kita ini dalam anugrah Allah Kita diselamatkan karena anugrah Allah Tapi kalau Anda adalah seorang Kristen Anda akan punya gaya hidup berpuasa Karena apa Saudara Kita ini tidak berpuasa untuk membuktikan bahwa diri kita Kristen Tapi kalau Anda seorang Kristen Anda akan berpuasa Anda pasti punya gaya hidup berpuasa Jadi ternyata berpuasa itu adalah sebuah disiplin rohani Yang harus menjadi gaya hidup kita sebagai murid-murid Kristus Katakan amin Nah Saudara Berpuasa itu juga punya maksud Saudara Kita ini mengosongkan diri kita Kita ini menginterupsi diri kita Saudara Dari kehidupan normal kita Untuk apa Saudara? Untuk kita bisa memberikan ruang lebih kepada Allah Saya ulangi Berpuasa itu artinya kita ini mengosongkan diri kita Maksudnya apa Saudara? Kita ini menginterupsi diri kita Menarik diri dari kehidupan normal kita Supaya kita bisa memberikan ruang lebih kepada Tuhan Jadi berpuasa itu sebuah penarikan diri kita terhadap Apa ya? Terhadap kehidupan normal kita Supaya kita bisa fokus dan mendapatkan Tuhan lebih Jadi berpuasa ini bukan hanya berpantang terhadap makanan dan minuman Ketika kita berpuasa Saudara Kita ini bukan hanya tidak makan atau mungkin tidak minum untuk kurun waktu tertentu Tapi kita juga membatasi diri kita Dari kehidupan normal kita Maksudnya kehidupan normal kita ini apa? Saudara Kalau kita ini terbiasa menggunakan waktu kita untuk gadget Untuk sosial media Nonton TV Untuk jalan-jalan Nah hal-hal itu yang kita kurangi Kita menarik diri terhadap hal-hal tersebut Supaya kita memberikan ruang lebih untuk kita mencari Tuhan Saya gak ngomong bahwa menarik diri dari kehidupan normal berarti Saudara gak perlu kerja lagi Tidak Anda tetap harus lakukan tanggung jawab Anda Kalau Anda seorang ayah Lakukan tanggung jawab Anda sebagai ayah, sebagai suami, kepala rumah tangga Kalau Anda harus bekerja, bekerjalah Jangan dikurangi Yang saya maksudkan dikurangi adalah Saudara Terhadap segala sesuatu yang Tidak bersifat rohani Bekerja itu rohani Nah yang gak rohani itu apa Saudara? Mungkin Saudara Waktu yang terbuang sia-sia karena apa? Yang seperti tadi saya katakan Ya Hal-hal seperti Sosial media Gadget, TV Nonton bioskop Ya hal-hal Mungkin Anda suka nongkrong sama teman Sampai lama Nah itu yang Anda kurangi Dengan tujuan apa Saudara? Anda punya waktu lebih Untuk Anda bisa fokus di dalam doa dan merenungkan firman Jadi berpuasa Itu adalah sebuah Apa Saudara? Keputusan untuk Anda menarik diri Berpantang terhadap sesuatu Tentunya makan dan minum Atau sesuatu yang lain yang Anda tahu bahwa itu merupakan kesukaan Anda Supaya Anda bisa memfokuskan diri Untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan rohani Untuk Anda bisa memenuhi tujuan-tujuan rohani Dalam hal ini Anda mau fokus kepada Tuhan Anda mau memberikan ruang lebih Waktu yang lebih banyak untuk Tuhan Untuk membaca firman Tuhan Untuk Anda bisa meluangkan lebih banyak Waktu di dalam hadirat Allah Nah itu artinya berpuasa Saudara Jadi berpuasa itu sebuah Bahasa tubuh kita Sebuah body language Kepada Tuhan Yang mengatakan begini Tuhan aku benar-benar serius dengan Engkau Aku menunjukkan rasa laparku Akan Engkau Dengan cara aku berpantang terhadap hal-hal tertentu ini Makanan, minuman Dan beberapa kesukaan atau hobi Supaya aku bisa memberikan waktu lebih Untuk fokus kepadamu Jadi ini adalah sebuah bahasa tubuh Yang kita tunjukkan kepada Tuhan Bahwa Tuhan Aku desperate akan Engkau Aku betul-betul serius mencari Engkau Itu sebabnya aku berpantang Terhadap makanan, minuman dan beberapa hal Supaya aku bisa mendapatkan Engkau lebih Aku benar-benar serius Saudara Nah itulah arti dari puasa Saudara Nah motivasi puasa itu sangat penting Saudara Puasa itu harus dilakukan dengan motivasi yang benar Kalau kita ingin mendapatkan Atau memperoleh Menggenapkan tujuan-tujuan rohani dari berpuasa Ingat ya berpuasa itu berpantang terhadap sesuatu Demi mendapatkan Atau demi memenuhi sebuah tujuan rohani Ya karena apa Kalau Anda berpuasa enggak makan dan minum Demi supaya kurus Itu bukan puasa namanya Itu bukan spiritual fasting Itu namanya diet Ya kalau Anda berpantang terhadap makanan dan minuman Demi tujuan supaya langsing Itu enggak memenuhi tujuan rohani Itu mah diet Ya berpuasa itu artinya Anda berpantang terhadap sesuatu Demi memenuhi sebuah tujuan rohani Nah itulah sebabnya Motivasi sangatlah penting Motivasi kita berpuasa sangat penting Saudara Satu kali ada seorang Raja namanya Ahab Saudara Dia pengen tanah Atau kebun anggurnya Seorang yang bernama Nabot Satu kali diminta Nabotnya menolak Dia menjadi sedih Lalu istrinya yaitu yang bernama Isabel Itu kasih sebuah solusi Kita maklumkan puasa Tapi tujuan memaklumkan puasa itu adalah Supaya Nabot itu bisa mati Ya dan ternyata Isabel itu punya plot Dimana nanti dimuncul saksi-saksi palsu Supaya menuduh si Nabot ini berbuat sesuatu Yang menyalahi aturan Menyalahi hukum Sampai akhirnya Nabot itu dihukum Mati sudah Dirajam sampai mati Singkat cerita Nabot itu mati Nah tapi Sebelum itu dilangsungkan Ternyata Isabel itu memaklumkan Atau mengumumkan puasa Supaya apa Saudara? Ternyata supaya Nabot itu mati Dan supaya kebun anggurnya itu Bisa jatuh ke tangan Raja Ahab Nah ini motivasinya salah Puasa itu gak boleh punya motivasi Untuk selfish gain Tidak boleh punya motivasi Yang hanya memenuhi hawa nafsu Saudara Puasa itu bukanlah Ini loh Banyak orang berpuasa Itu tujuannya adalah demo Demonstrasi di hadapan Tuhan Untuk menuntut segala sesuatu Yang dia inginkan Itu tergenapi Itu bukan puasa Puasa itu kita merendahkan diri Kita tidak memanipulasi Tuhan Atau memaksa Tuhan Melakukan sesuatu Yang merupakan keinginan kita Kita tidak sedang memaksa Tuhan Melakukan sesuatu Ya memelintir Atau memanipulasi Tuhan Supaya Tuhan melakukan sesuatu Bagi kita Tidak Tapi berpuasa itu adalah Kita menyelaraskan diri Kepada apa yang memang Tuhan ingin lakukan Bagi kita Katakan amin Jadi Tujuan dari berpuasa Tidak boleh untuk Selfish gain Ya Apalagi kita berpuasa Untuk menunjukkan Bahwa kita ini rohani Satu kali di Lukas 18 Saudara Dikatakan seperti ini Coba saya bacakan ya Lukas pasal yang ke-18 Ayat 9 sampai 14 Dan beberapa orang Yang menganggap dirinya benar Dan memandang rendah orang lain Yesus mengatakan Perumpamaan ini Ada dua orang Pergi ke baik Allah Untuk berdoa Yang seorang Adalah farisi Dan yang lain Adalah pemungucukai Orang farisi itu Berdiri Dan berdoa Dalam hatinya Begini Ya Allah Aku mengucap syukur Kepadamu Karena aku tidak Sama seperti Orang lain Aku bukan perampok Bukan orang lalim Bukan pejinah Bukan juga seperti Pemungucukai ini Lalu ayat 12 Perhatikan Aku berpuasa Dua kali seminggu Aku memberikan Sepersepuluh Dari penghasilanku Atau dari incomeku Tetapi pemungucukai itu Berdiri jauh-jauh Bahkan ia tidak berani Menengada ke langit Melainkan ia memukul diri Dan berkata Ya Allah Kasianilah aku Orang berdosa ini Aku berkata Kepadamu Orang ini pulang ke rumahnya Sebagai orang yang Dibenarkan Allah Dan orang lain Itu tidak Sebab barang siapa Meninggikan diri Ia akan direndakan Barang siapa Merendakan diri Akan ditinggikan Jadi berpuasa Itu artinya apa Saudara Kita tidak berpuasa Untuk menunjukkan Diri kita rohani Kita gak berpuasa Supaya membuat Orang lain terkesan Kepada kita Wah ini rohani Dia berpuasa No Berpuasa itu adalah Kita merendahkan diri Di hadapan Tuhan Ya Jadi motivasi itu penting Saudara Kita gak boleh Berpuasa Untuk tujuan-tujuan Yang tidak Alkitabiah Ya Kita gak boleh Berpuasa Untuk membuat Orang lain terkesan Kita berpuasa Untuk mencari Wajah Allah Merendahkan diri Di hadapan Allah Kita sedang Berkata kepada Tuhan Tuhan Aku serius Kepadamu Aku ingin Fokus Kepadamu Aku menginterupsi Diriku dari Kehidupan Normalku Aku membatasi Diriku dari Hal-hal Hal-hal yang Aku suka Saudara Supaya aku bisa Punya waktu Lebih Untuk Engkau Itu artinya Berpuasa Saudara Nah hari ini Saudara Ternyata Berpuasa Itu Mendatangkan reward Ada kuasa Di dalam Doa Yang disertai Dengan puasa Coba kita lihat Matius 6 Ayat 17 Sampai 18 Matius 6 Ayat 17 Sampai 18 Tetapi Apabila Engkau Berpuasa Minyak Kilah Kepalamu Dan Cucilah Mukamu Supaya Jangan Dilihat Oleh orang Bahwa Engkau Sedang Berpuasa Melainkan Hanya Oleh Bapamu Yang Ada Di Tempat Tersembunyi Maka Bapamu Yang Melihat Yang Tersembunyi Akan Membalasnya Kepadamu Katakan Akan Membalasnya Kepadamu Terjemahan Bahasa Indonesia Masa Kini Diterjemahkan Begini Dia Melihat Perbuatanmu Yang Tersembunyi Itu Dan Akan Memberi Upah Kepadamu Jadi Kata Membalasnya Itu Dalam Bahasa Indonesia Masa Kini Itu Artinya Memberikan Upah Terjemahan Firman Alah Yang Hidup Dikatakan Begini Kecuali Bapak Kalian Yang Mengetahui Segala Rahasia Ia Akan Memberi Kalian Pahala Dalam Terjemahan Bahasa Inggrisnya Pakai Kata Reward Tuhan Akan Memberikanmu Reward Kalau Gini loh Intinya Tuhan Ngomong Begini Kalau Puasamu Itu Benar Kalau Tujuan Mu Itu Benar Kalau Puasa Yang Anda Lakukan Ini Benar Motivasinya Sesuai Dengan Tujuan Tujuan Alkitab Dikatakan Maka Tuhan Akan Membalasnya Tuhan Akan Memberikanmu Upah Tuhan Akan Memberikanmu Pahala Tuhan Akan Memberikanmu Reward Saudara Kalau Puasamu Benar Motivasimu Benar Menggenapi Tujuan Tujuan Alkitab Saudara Tuhan Itu Akan Memberikan Kita Reward Saudara Apakah Reward Itu Saudara Hari ini Saya mau Tanya Kepada Anda Berapa Banyak Di awal Tahun Ini Saudara Anda Berkata Begini Tuhan Aku Rindu Mengalami Terobosan Di dalam Kerohanianku Aku Rindu Untuk Semakin Dekat Dan Semakin Intim Dengan Engkau Di Tahun 2020 Yang Kemarin Kehidupan Doaku Tercuri Aku Udah Nggak Punya Lagi Kehidupan Doa Mungkin Aku Sudah Kehilangan Passion Kehilangan Kehausan Dan Kelaparan Akan Allah Dan Aku Rindu Di Tahun 2021 Ini Aku Mendapatkan Passion Itu Kembali Aku Mendapatkan Kehausan Dan Kelaparan Itu Kembali Aku Mendapatkan Keintimanku Bersama Dengan Tuhan Itu Kembali Aku Rindu Lebih Dekat Dengan Engkau Mungkin Di Tahun 2021 Ini Anda Merasa Bahwa Jalan-jalan Di Depan Anda Itu Abstrak Segala Sesuatunya Itu Gak Pasti Anda Gak Ngerti Akan Terjadi Apa Itulah Sebabnya Di Awal Tahun Ini Anda Merasa Bahwa Anda Perlu Untuk Datang Di Hadapan Tuhan Dan Memohon Tuhan Sertai Aku Sepanjang Tahun Ini Karena Aku Tahu Dan Aku Sadar Aku Gak Bisa Jalani Tahun Ini Dengan Kekuatanku Sendiri Aku Butuh Tuntunan Tuhan Aku Butuh Pimpinan Tuhan Aku Butuh Tuhan Mungkin Ada Beberapa Di Antara Anda Saudara Anda Mengalami Yang Namanya Kebingungan Jalan Mana Yang Harus Anda Pilih Jalur Mana Yang Harus Anda Pilih Mungkin Anda Di Tahun Ini Harus Memutuskan Keputusan Keputusan Yang Penting Dalam Kehidupan Anda Dan Anda Gak Ngerti Entah Ke Kanan Atau Kekiri Mana Yang harus Anda Pilih Dan Anda Saudara Mungkin Di Tahun Ini Saudara Anda Punya Kehidupan Hancur Saudara Mungkin Mengalami Kegagalan Demi Kegagalan Sepanjang Tahun 2020 Kemarin Saudara Mungkin Jatuh Dalam Dosa Saudara Mungkin Gagal Di Area Rohani Saudara Mungkin Kehilangan Yang Namanya Kekudusan Saudara Hidup Hancur Dan Tahun 2021 Ini Saudara Rindu Untuk Membangun Kembali Kerohanian Anda Yang Sudah Jadi Reruntuhan Anda Ingin Bangkit Kembali Tapi Rasa Tidak Punya Kekuatan Ada Trauma Dari Kegagalan Saudara Dan Itu Menghimpit Anda Mungkin Saudara Anda Membutuhkan Saudara Anda Membutuhkan Pertolongan Tuhan Dari Tantangan Yang Ada Di Depan Saudara Mungkin Di Dalam Area Bisnis Mungkin Itu Di Area Keluarga Hubungan Ya Mungkin Di Area Pekerjaan Di Depan Sana Ada Tugas Yang Membentang Tugas Yang Mustahil Tugas Yang Berat Mungkin Di Dalam Pekerjaan Anda Menghadapi Sebuah Tantangan Yang Mustahil Tantangan Yang Begitu Besar Dan Anda Membutuhkan Pertolongan Tuhan Mungkin Saudara Anda Mengalami Sakit Penyakit Dan Anda Merindukan Anda Mengalami Kesembuhan Mungkin Itu Masalah Finance Di Depan Saudara Anda Tahu Bahwa Anda Butuh Penyediaan Provision Daripada Tuhan Mungkinkah Saudara Hari Ini Anda Juga Terikat Dengan Berbagai Kecanduan Kebiasaan Kebiasaan Buruk Dan Anda Merasa Bahwa Tahun Ini Aku Harus Lepas Aku Harus Bebas Aku Harus Mengalami Terobosan Saudara Yang Dinamakan Reward Yang Dinamakan Upah Itu Adalah Jawaban Dari Apa Yang Anda Rindukan Yang Barusan Saya Sebut Tadi Anda Membutuhkan Perlindungan Sepanjang Tahun Ini Anda Membutuhkan Tuntunan Anda Membutuhkan Kesembuhan Anda Membutuhkan Breakthrough Anda Membutuhkan Supaya Anda Punya Kekuatan Untuk Bangkit Kembali Saudara Kesembuhan Yang Anda Rindukan Pimpinan Tuhan Yang Anda Butuhkan Saudara Apalagi Kelepasan Yang Anda Nantikan Pimpinan Yang Spesifik Yang Anda Harapkan Perlindungan Itulah Reward Yang Tuhan Berikan Kepada Anda Ketika Anda Berpuasa Ezra Membutuhkan Perlindungan Dalam Perjalanan Yang panjang Empat Bulan Membutuhkan Perlindungan Dari musuh Ketika Ezra Dan seluruh Bangsa Yahuda Itu Berpuasa Ketika Tujuannya Benar Mereka Merendahkan Diri Mereka Mencari Tuhan Tuhan Memberikan Mereka Reward Dengan Cara Apa Saudara Mengabulkan Mereka Punya Doa Tuhan Memberikan Perlindungan Kepada Mereka Itulah Upah Dan Reward Dari Berpuasa Jadi Berpuasa Itu Punya Power Saudara Saudara Punya Power Mungkin Saudara Menghadapi Situasi-situasi Yang terlalu Besar Kelihatan Enggak Mungkin Dan Anda Berpuasa Reward Yang Anda Terima Adalah Tuhan Akan Intervensi Tuhan Akan Menyertai Tuhan Akan Memberikan Banyak Perkara-perkara Yang Heran Sebagai Jawaban Dari Puasa Anda Tuhan Menyertai Anda Dalam Situasi Yang Sulit Dan Besar Sudara Jadi Itulah Reward Yang Anda Cari Bapak Ibu Nah Sekarang Kita Akan Lihat Sama-sama Di Yesaya 58 Reward Apa Sajakah Yang Diterima Oleh Orang-orang Yang Datang Yang Berpuasa Merendahkan Diri Dengan Hati Dan Motivasi Yang Benar Kita Baca Yesaya 58 Ayat Per Ayat Kita Akan Baca Saudara Disini Ada 12 Reward 12 Upah Dari Berpuasa Ada 12 Pahala Ketika Anda Berpuasa Saudara Dan Ini Menjadi Menjadi Apa Saudara Inilah Menjadi Efek Atau Power Dari Fasting Kita Buka Yesaya 58 Kita Baca Ayat Yang Ke Enam Sampai Ayat Yang Kedua Belas Bukan Berpuasa Yang Kuk Kehendaki Ialah Supaya Engkau Membuka Belenggu Belenggu Kelaliman Dan Melepaskan Tali Tali Kuk Supaya Engkau Memerdekakan Orang Yang Teranihaya Dan Mematahkan Setiap Kuk Di Ayat 6 Ini Saudara Ada Empat Kalimat Kalau Dalam Versi King James Version Dikatakan To Lose The Bands Of Wickedness To Undo The Heavy Burdens And To Let The Oppressed Go Free And You Break Every Yoke Poin Yang Pertama Reward Yang Pertama Adalah Pemulihan Dan Kelepasan Katakan Pemulihan Dan Kelepasan Saudara Kita Kan Bahas Satu Persatu Dari King James Version Dikatakan Untuk Membuka Belenggu Belenggu Kelaliman Atau To Lose The Bands Of Wickedness Belenggu Itu Adalah Sesuatu Yang Menahan Saudara Yang Menghentikan Saudara Untuk Mengalami Kemajuan Belenggu Adalah Sesuatu Yang Mengikat Anda Yang Menghalangi Anda Dan Menghentikan Anda Untuk Masuk Kedalam Apa Yang Tuhan Rencanakan Sesuatu Yang Menghalangi Dan Menghentikan Anda Untuk Anda Mengalami Kemajuan Itu Namanya Belenggu Saudara Apakah Apakah Saudara Anda Merasa Seperti Ada Sesuatu Yang Menahan Saudara Sepertinya Anda Tidak Bisa Pergi Jauh Untuk Menggapai Mimpi Saudara Atau Menggapai Rencana Allah Saudara Itu Sesuatu Yang Menahan Saudara Yang Membuat Anda Tidak Bisa Melangkah Lebih Jauh Di Dalam Kesuksesan Keberhasilan Atau Berkat Yang Tuhan Sediakan Sesuatu Yang Menahan Saudara Untuk Bisa Mengalami Terobosan Untuk Masuk Ketempat Yang Lebih Dalam Dari Apa Yang Tuhan Sediakan Dalam Kehidupan Anda Itulah Yang Namanya Belenggu Nah Salah Satu Janji Atau Kuasa Dari Puasa Adalah Saudara Akan Melepaskan Tali Tali Atau Belenggu Kelaliman Itu Melepaskan Belenggu Ketika Anda Berdoa Dan Kuasa Saudara Sesuatu Yang Menahan Anda Mengalami Apa Saja Yang Membuat Anda Gini Berpuasa Itu Akan Mematahkan Dari Segala Sesuatu Yang Menahan Anda Selama Ini Yang Mengizinkan Sesuatu Yang Menahan Anda Atau Mengizinkan Anda Untuk Tidak Maju Itu Dipatahkan Itulah Sebabnya Saudara Tahun Ini Di Awal Tahun Ini Ketika Anda Berpuasa Motivasi Anda Benar Dan Anda Lakukan Dengan Benar Berpuasa Akan Membebaskan Anda Melepaskan Anda Serta Mengizinkan Anda Untuk Anda Bisa Meraih Apa Yang Tuhan Sediakan Di Depan Sesuatu Yang Menahan Anda Itu Akan Dipatahkan Belenggu Belenggu Itu Akan Dipatahkan Lalu Dikatakan To undo Dikatakan Melepaskan Tali-tali Cook Terjemahan Bahasa Inggrisnya King James Mengatakan To undo The heavy Burdens Ya To undo Itu Membuka Melepaskan Menghancurkan Undo Itu Dalam Bahasa Ibrani Dikatakan Sebagai To tear Off Atau Violently To pull Them Off Maksudnya Apa? Untuk Mencabut Dan Merusak Setiap Beban Berat To undo The heavy Burden Segala Sesuatu Yang Menindih Anda Yang Menekan Anda Yang Membuat Anda Merasa Berbeban Berat Membuat Anda Hopeless Anda Jadi Putus Asa Dan Helpless Sepertinya Tidak Berdaya Sudara Ketika Anda Berpuasa Semua Beban Berat Itu Dihancurkan Dirusak Sudara Anda Akan Hancurkan Itu Dalam Kehidupan Anda Lalu Dikatakan Apa Sudara Memerdekakan Orang Orang Yang Teraniaya Terjemahan Bahasa Inggrisnya To let The oppressed Go Free Untuk Membebaskan Orang Orang Yang Terikat Tertindas Yang Terluka Berapa Banyak Anda Yang merasa Bahwa Hidup Anda Itu Jadi Bulan Bulanan Anda Merasa Ditindas Oleh Kuasa Si Jahat Anda Merasa Bahwa Ada Sesuatu Yang Menindas Anda Torture Atau Menyiksa Anda Menindi Anda Anda Jadi Tertekan Terluka Saudara Ketika Anda Berpuasa Dikatakan Semua Hal Yang Membuat Anda Di Oppress Yang Menindas Anda Orang Orang Yang Tertindas Terikat Itu Dikatakan Akan Go Free Akan Menjadi Bebas Tahun Ini Ketika Anda Berpuasa Saudara Alami Kebebasan Semua Pekerjaan Si Jahat Yang Menindas Hidup Anda Akan Dihancurkan Dan Dipatahkan Dan Lo Dikatakan Mematahkan Setiap Cook That It Will Break Every Yoke Yoke Atau Cook Cook Itu Lambang Dari Perbudakan Cook Itu Lambang Dari Perbudakan Segala Sesuatu Yang Hari Ini Membuat Anda Punya Kebiasaan Kebiasaan Buruk Yoke Atau Cook Itu Bicara Tentang Segala Sesuatu Yang Merupakan Kebiasaan Kebiasaan Anda Yang Sudah Jadi Benteng Ikatan Kebiasaan Buruk Dalam Kehidupan Anda Mungkin Anda Kecanduan Obat-obatan Mungkin Anda Kecanduan Game Mungkin Anda Kecanduan Hal-hal Yang Tidak Berkenan Atau Hal-hal Yang Merupakan Dosa Mungkinkah Itu Sebuah Pornografi Mungkinkah Itu Saudara Anda Kecanduan Alkohol Anda Kecanduan Nikotin Mungkin Gara-gara Kecanduan Itu Kesehatan Anda Jadi Turun Sesuatu Yang Membuat Anda Ini Punya Kebiasaan Kebiasaan Buruk Yang Mungkin Merusak Kesehatan Anda Merusak Kerohanian Anda Saudara Alkitab Katakan Saudara Anda Bisa Bebas Dari Kecanduan Kecanduan Itu Dikatakan Saudara Kuk Itu Akan Dipatahkan Every Yoke Dikatakan It Will Break Every Yoke Ketika Anda Berpuasa Dengar Baik-baik Bagi Anda Yang Merasa Bahwa Saudara Punya Kebiasaan Buruk Kecanduan Kecanduan Tertentu Dan Anda Merasa Tidak Bisa Lepas Fokuskan Dirimu Untuk Berpuasa Dan Lihat Saudara Anda Akan Bisa Lepas Punya Kekuatan Karena Apa Berpuasa Mendatangkan Kelepasan Semua Kuk Itu Akan Dihancurkan Dalam Kehidupan Anda Katakan Amen Saudara Lalu Kita Lanjut Di Ayat Yang Ketujuh Dikatakan Supaya Engkau Memecah Mecahkan Rotimu Bagi Orang Yang Lapar Dan Membawa Ke rumah Orang Miskin Yang Tak Punya Rumah Apabila Engkau Melihat Orang Telanjang Supaya Engkau Memberi Dia Pakaian Dan Tidak Menyembunyikan Diri Terhadap Saudaramu Sendiri Ya Reward Yang kedua Adalah Kekuatan Untuk Melakukan Kebenaran Katakan Kekuatan Untuk Melakukan Kebenaran Dikatakan Engkau Memecahkan Roti Bagi Orang Yang Lapar Maksudnya Apa Ketika Anda Berpuasa Secara Literal Seharusnya Uang Yang Anda Gunakan Untuk Makan Karena Anda Berpuasa Anda Punya Uang Yang Anda Bisa Berikan Untuk Berbuat Baik Memberikan Orang Lapar Jadi Artinya Dengan Berpuasa Saudara Itu Dimampukan Untuk Berbuat Atau Melakukan Kebenaran Dan Kebaikan Saudara Ketika Anda Berpuasa Saudara Mungkin Dulu Di Tahun Yang Lalu Di Tahun Sebelumnya Anda Punya Niat Baik Saudara Ingin Melayani Saudara Ingin Melakukan Kebenaran Saudara Ingin Berbuat Baik Tapi Selalu Ada Yang Menghalangi Selalu Ada Yang Ada Niatnya Ada Tapi Waktu Dilakukan Anda Tidak Punya Kemampuan Untuk Melakukannya Ketika Anda Berpuasa Saudara Menerima Kemampuan Untuk Berbuat Kebenaran Anda Menerima Kemampuan Dimampukan Oleh Tuhan Untuk Melakukan Kebaikan Atau Melakukan Kebenaran Katakan Amen Itu Reward Yang Kedua Kita Dengan Cepat Ayat Yang Kedelapan Dikatakan Pada Waktu Itulah Terangmu Akan Merekas Seperti Kebenaran Menjadi Barisan Depanmu Dan Kemuliaan Tuhan Menjadi Barisan Belakangmu Dikatakan Terangmu Merekas Seperti Fajar Katakan Terangmu Merekas Seperti Fajar Yang Ketiga Anda Menerima Terang Pewahyuan Katakan Terang Pewahyuan Reward Yang Ketiga Adalah Anda Menerima Terang Pewahyuan Maksudnya Apa Saudara Terangmu Akan Merekas Seperti Matahari Saudara Akan Mengalami Yang Namanya Terang Pewahyuan Bagi Anda Yang Merasa Bingung Tahun Ini Mau Lakukan Apa Saudara Anda Mungkin Di Tengah Persimpangan Anda Harus Memutuskan Sesuatu Dan Anda Bingung Atau Anda Di Dalam Kesesakan Anda Tahu Apa Yang Harus Anda Lakukan Ya Dikatakan Terangmu Akan Merekas Saudara Tidalam Gelap Lagi Saudara Tidak Tidak Bingung Untuk Memilih Jalan Karena Tuhan Memberikan Terangnya Waktu Anda Baca Alkitab Terang Pewahyuan Tuhan Akan Menerangi Hati Anda Dan Pikiran Anda Tiba-tiba Anda Mengerti Firman Dari Segala Situasi Yang Anda Hadapi Saudara Banyak Kali Kita Ini Hanya Melihat Apa Yang Di Depan Mata Tapi Saudara Kita Butuh Yang Namanya Kemampuan Rohani Untuk Bisa Melihat Apa Yang Dibalik Dari Apa Yang Kita Lihat Seringkali Di Dalam Situasi Yang Kita Alami Kita Ini Kebingungan Tuhan Ini Mau Ngajar Apa Maksud Tuhan Apa Kalau Kita Bisa Melihat Apa Yang Dibalik Situasi Kita Saudara Kita Ini Akan Mampu Menjalani Kehidupan Ini Apa Yang Ada Dibalik Kesulitan Kesulitan Yang Kita Alami Tuhan Itu Punya Rencana Apa Dibalik Semua Kejadian Kejadian Dalam Hidup Ini Nah Seringkali Kita Ini Bingung Nah Ketika Anda Berpuasa Ketika Kita Berpuasa Tuhan Akan Memberikan Kita Terang Pewahyuan Ketika Anda Tidak Tau Arah Mana Yang Harus Anda Jalani Ketika Ada Pilihan Pilihan Yang Sulit Apakah Anda Harus Mengambil Pekerjaan Ini Atau Ini Mengambil Karir Ini Atau Ini Saudara Bahkan Apakah Harus Menikahi Orang Yang Ini Atau Yang Ini Saudara Tuhan Akan Memberikan Terang Pewahyuan Kepada Anda Dan Berbicara Menerangi Jalan Anda Berbicara Serah Spesifik Dalam Kehidupan Anda Lalu Dikatakan Bukan Hanya Terang Tapi Lukamu Akan Pulih Dengan Segera Terjemahan Bahasa Inggrisnya Dikatakan Your Health Shall Spring Fort Speedily Ternyata Kesehatanmu Akan Pulih Dengan Segera Reward Yang Keempat Adalah Anda Mengalami Kesembuhan Dan Kesehatan Ilahi Saudara Mengalami Kesembuhan Dan Kesehatan Ilahi Secara Natural Berpuasa Sendiri Menyebabkan Tubuh Anda Sehat Kalau Anda Tidak Pernah Berpuasa Sekali Anda Berpuasa Mungkin Tiga Hari Di Awal Saudara Akan Mengalami Yang Namanya Pusing Itu Karena Apa Itu Reaksi Dari Toksin Yang Ada Dalam Tubuh Anda Keluar Dengan Kata Lain Ketika Anda Berpuasa Tubuh Anda Ini Mengalami Pemulihan Secara Natural Tubuhmu Akan Menjadi Lebih Sehat Tapi Secara Supranatural Ada Kuasa Di balik Doa Dan Kuasa Saudara Kesembuhan Mujisat Kesembuhan Atau Kesembuhan Supranatural Itu Juga Bisa Terjadi Dalam Kehidupan Anda Dikatakan Your Health Shall Spring Forth Speedly Kesehatan Mu Ya Akan Mengalami Pemulihan Dengan Cepat Dengan Segera Lalu Dikatakan Saudara Kita Dikatakan Apa Saudara Kebenaran Menjadi Barisan Depanmu Kemuliaan Tuhan Menjadi Barisan Belakangmu Reward Yang kelima Adalah Dikatakan Engkau Akan Mengalami Perisai Dan Perlindungan Tuhan Katakan Perisai Dan Perlindungan Tuhan Dikatakan Apa Saudara Kebenaran Menjadi Barisan Depanmu Saudara Jadi Itu Menjadi Apa Saudara Bagian Perlindungan Yang frontal Terhadap Musuh Yang Anda Hadapi Di depan Anda Tuhan Memberikan Perlindungan Tuhan Jadi Perisai Tuhan Menjadi Pelindungmu Terhadap Serangan Frontal Yang ada Di depanmu Tapi Bukan Hanya Itu Dikatakan Kemuliaan Tuhan Ya Dikatakan Itu ada Di barisan Belakangmu Saudara Seringkali Iblis Itu Gak Hanya Nyerang Kita Di depan Tapi Juga Dari Belakang Apa Yang Ada Di Belakang Kita Mungkin Itu Adalah Trauma Mungkin Itu Adalah Kegagalan Di Masa Lalu Mungkin Itu Kejatuhan Di Masa Lalu Sesuatu Di Masa Lalu Mungkin Itu Adalah Kehidupan Lama Saudara Sesuatu Yang Ada Di Belakang Di Masa Lalu Anda Yang Berusaha Untuk Kecap Yang Berusaha Untuk Menyusul Menghantui Saudara Dan Membuat Anda Apa Saudara Terintimidasi Tertuduh Ya Sesuatu Yang Membuat Anda Menoleh Ke Belakang Lagi Itu Mungkin Trauma Dosa Masa Lalu Hal Hal Yang Belum Dibereskan Dikatakan Ketika Anda Melihat Ke Belakang Saudara Yang Anda Lihat Bukan Dosamu Kegagalan Yang Anda Lihat Bukanlah Kejatuhan Yang Yang Anda Lihat Bukan Traumamu Tapi Yang Anda Lihat Adalah Kemuliaan Tuhan Di Barisan Belakang Wow Berarti Tuhan Itu Melindungi Kita Dari Depan Dan Dari Belakang Ya Kita Lanjut Di Dengan Jari Dan Memfitnah Maksudnya Apa Kalau Puasamu Benar Kalau Puasamu Itu Tidak Menunjuk Menunjuk Atau Memfitnah Ya Dikatakan Begini Kalau Engkau Berdoa Aku Akan Menjawab Kalau Engkau Minta Tolong Aku Akan Datang Dan Berkata Here I Am Ini Aku Berarti Reward Yang Keenam Adalah Jawaban Doa Katakan Jawaban Doa Lihat Ketika Anda Berdoa Dan Berpuasa Saudara Ada Sesuatu Kalau Motivasimu Benar Hatimu Benar Ada Sesuatu Di Dalam Doa Dan Puasa Yang Menyebabkan Tuhan Itu Bertindak Dengan Segera Memang Berpuasa Itu Bukan Memanipulasi Tuhan Untuk Bisa Melakukan Sesuatu Bagi Kita Berpuasa Itu Juga Bukan Demonstrasi Memaksa Tuhan Untuk Melakukan Segala Sesuatu Yang Kita Inginkan Tapi Tidak Bisa Dipungkiri Kalau Hatimu Benar Motivasimu Benar Saudara Tidak Menunjuk Menunjuk Orang Memfitnah Orang Saudara Tidak Apa Yang Tadi Dikatakan Tidak Mengenakan Cook Kepada Sesamamu Tidak Menunjuk Menunjuk Memfitnah Orang Kalau Hatimu Benar Motivasimu Benar Ada Sesuatu Di Dalam Doa Puasa Yang Membuat Ketika Kita Berseru Kepada Tuhan Kita Akan Mendapatkan Respon Tuhan Dengan Segera Seperti Kayak ada Jalan Tol Seolah-olah Tuhan Itu Menghargai Mereward Kita Dengan Apa Saudara Kalau Engkau Minta Tolong Aku Akan Datang Dengan Segera Kalau Engkau Berseru Aku Akan Menjawab Ada Jawaban Doa Yang Segera Yang Anda Akan Apa Saudara Alami Kita Next Di Ayat Yang Ke Sepuluh Apabila Engkau Menyerahkan Kepada Orang Lapar Apa Yang Kau Inginkan Sendiri Dan Memuaskan Hati Orang Yang Tertindas Maka Terangmu Akan Terbit Dalam Gelap Dan Kegelapan Akan Seperti Rembang Tengah Hari Kalau Puasamu Itu Murni Di Dalam Puasamu Itu Engkau Menyerahkan Kepada Orang Lapar Apa Engkau Inginkan Sendiri Engkau 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 Puasamu Dan Engkau Ingin Memuaskan Hati Orang Yang Tertindas Dengan Kata Engkau Kalau Benar Ini Akan Menjadi Reward Engkau Akan Mengalami Keberhasilan Yang Gemilang Dikatakan Kegelapan Terangmu Akan Terbit Dalam Gelap Terangmu Akan Terbit Dalam Gelap Dan Kegelapan Akan Seperti Rembang Tengah Hari Seperti Matahari Jam 12 Siang Apa Itu Kegelapan Dikatakan Terangmu Akan Terbit Dalam Gelap Gelap Itu Adalah Bicara Tentang Kegagalanmu Itu Bicara Soal Saat Saat Gelapmu Dikatakan Kalau Di masa Lalu Engkau Pernah Gagal Kalau Di masa Lalu Engkau Pernah Tidak Berhasil Engkau Pernah Jatuh Engkau Pernah Mengalami Kekalahan Alkitab Katakan Kalau Puasamu Benar Ini Akan Menjadi Reward Aku Akan Membangkitkan mu Dari Kegagalan Aku Akan Membangkitkan mu Dari Kegelapan Aku Akan Bersinar Maksudnya Apa Bersinar Itu Engkau Akan Terang Mengalami Terang Engkau Akan Berhasil Engkau Akan Sukses Kalau Dulu Engkau Akan Gagal Hari Ini Engkau Akan Aku Buat Berhasil Dikatakan Terangmu Akan Terbit Dari Dalam Gelap Engkau Akan Bersinar Orang Akan Lihat Dirimu Akan Melihat Terangmu Akan Melihat Sinarmu Akan Melihat Akan Merasa Terinspirasi Merasa Diberkati Lihat Hidupmu Karena Tuhan Bawa Hidupmu Naik Tuhan Mempromosi Hidupmu Tuhan Memberikanmu Keberhasilan Tuhan Tuhan Membuat Berhasil Apa saja Engkau Kerjakan Katakan Amen Kalau Dulu Engkau Mengalami Kegagalan Terus Gagal Kalah Dan Sebagainya Ketika Engkau Berpuasa Dengan Cara Dan Motif Yang Benar Ini Akan Menjadi Reward Tuhan Akan Membuat Engkau Berhasil Tuhan Akan Mengangkat Hidupmu Katakan Amen Tuhan Akan Membawa Hidupmu Dipromosikan Ayat Yang Kesebelas Sudara Tuhan Akan Menuntun Engkau Senantiasa Wow Sampai Disini Dulu Reward Yang Kedelapan Adalah Tuntunan Ilahi Yang Berkesinambungan Dikatakan Tuhan Akan Menuntun Engkau Senantiasa Tuhan Tuhan Gak Ngomong Begini Aku Akan Menuntun Satu Kali Dua Kali Tidak Tuhan Akan Menuntun Terus Menerus Berarti Kalau Anda Berpuasa Tahun Ini Ini Akan Menjadi Reward Di Awal Tahun Ini Ketika Anda Berpuasa Saudara Reward Adalah Sepanjang Tahun Ini Saudara Akan Dituntun Terus Menerus Oleh Tuhan Tuhan Akan Membimbing Dan Menuntun Saudara Ada Amen Ini Menjadi Reward Kita Saudara Gak Akan Pernah Lagi Ngalami Kebingungan Sampai Saudara Itu Gak Ngerti Apa Yang Harus Anda Lakukan Karena Dia Akan Menuntunmu Step by Step Secara Berkesinambungan Saudara Gak Bakal Ada Dalam Sebuah Situasi Dimana Aku Gak Tahu Anda Seperti Jalan Di Dalam Gelap Anda Gak Ngerti Belok Mana Anda Gak Ngerti Ada Lobang Atau Nggak Di Dalam Segala Area Dalam Hidup Anda Dalam Usaha Pekerjaan Dalam Bisnis Dalam Setiap Detil Prosesnya Tuhan Akan Menuntunmu Senantiasa Lalu Dikatakan Apa Saudara Dan Akan Memuaskan Hatimu Di Tanah Yang Kering Memuaskan Hatimu Di Tanah Yang Kering Apa Maksudnya Reward Yang Kesembilan Anda Akan Mengalami Kepuasan Batin Orang dunia Mencari Kepuasan Dari Apa yang Mereka Capai Apa yang Mereka Miliki Saudara Dari Kesenangan Kesenangan Dari Dosa Mereka Mereka Menyangka Itu Bisa Membawa Kepuasan Batin Tapi Ternyata Banyak Orang Mendapati Bahwa Kekayaan Pencapaian Kepopularitasan Kepopuleran Ketenaran Itu Tidak Mampu Memberikan Kepuasan Batin Nah Alkitab Katakan Ketika Kita Berpuasa Ini Menjadi Reward Kita Kita Mengalami Kepuasan Batin Dikatakan Saudara Aku Akan Memuaskan Hatimu Di tanah Yang Kering Maksudnya Apa Sekalipun Anda Mengalami Masa Paceklik Sekalipun Anda Mengalami Situasi Yang Sulit Sekalipun Anda Melewati Padang Gurun Tapi Dia Memberikan Jaminan Engkau Akan Tetap Mengalami Kepuasan Batin Orang Akan Heran Kok Bisa Orang Ini Mengalami Masalah Tapi Kok Fulfill Hidupnya Kok Bisa Tetap Bahagia Kok Bisa Tetap Puas Hidupnya Kok Bisa Orang Ini Tidak Punya Segalanya Tidak Seperti Konglomerat Tapi Kok Hidupnya Bisa Fulfill Puas Bahagia Kok Bisa Kok Bisa Dia Bisa Tetap Mengucap Syukur Tetap Bahagia Sukacita Walaupun Di Tengah Persoalan Karena Tuhan Memberikan Mu Reward Tuhan Akan Membuat Hatimu Puas Di Tanah Yang Kering Yang Berikutnya Dikatakan Apa Saudara Dan Akan Memperbaharui Kekuatan Mu Katakan Memperbaharui Kekuatan Yang Kesepuluh Reward Yang Kesepuluh Adalah Anda Akan Mengalami Kesegaran Dan Kekuatan Ilahi Dikatakan Tuhan Akan Memperbaharui Membaharui Kekuatan Mu Berapa Banyak Orang Yang Letih Dan Lesu Satu Kali Di Yesai Dikatakan Ada Orang Dikatakan Teruna Yang Lelah Yang Berjalan Dan Menjadi Letih Dan Lesu Tapi Orang Orang Menantikan Tuhan Akan Mendapat Kekuatan Baru Saudara Ini Yang Namanya Kekuatan Baru Tuhan Membaharui Kekuatan Mu Beberapa Orang Yang Merasa Sudah Lemah Gak Berdaya Gak Punya Passion Di Depan Ini Punya Mimpi Tapi Seperti Sudah Kehilangan Api Untuk Menggapai Mimpinya Di Dalam Pekerjaan Sudah Sepertinya Gak Ada Passion Lagi Gak Ada Kekuatan Lagi Saudara Dikatakan Tuhan Akan Membaharui Kekuatan Ini Juga Berarti Sebuah Revival Dalam Diri Kita Beberapa Di Antara Saudara Karena Situasi Situasi Yang Sulit Saudara Mimpimu Jadi Padam Saudara Pernah Punya Mimpi Yang Besar Tapi Padam Ketika Ketemu Dengan Situasi Situasi Sulit Alkitab Katakan Tuhan Akan Membaharui Kekuatan Kau Seumpama Raja Wali Saudara Yang Terbang Orang Orang Yang Di Diperbaharui Saudara Saudara Itu Reward Yang Kesepuluh Yang Berikutnya Saudara Masih Di Ayat Yang Kesebelas Dikatakan Engkau Akan Seperti Taman Yang Di Airi Dengan Baik Dan Seperti Mata Air Yang Tidak Pernah Mengecewakan Wah Ini Mantap Sekali Saudara Yang Kesebelas Itu Adalah Pemeliharaan Dan Penyediaan Reward Yang Kesebelas Adalah Pemeliharaan Dan Penyediaan Allah Ini Bicara Soal Provision Saudara Mungkin Di Tahun 2020 Kemarin Anda Habis Habisan Lalu Anda Memulai Awal Tahun Ini Dengan Sebuah Kegentaran Kekhawatiran Bisa 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 Aku Sekolahkan Anak Bisa Enggak Aku Hidupin Keluargaku Saudara Gentar Anda Melihat Situasi Ekonomi Anda Seperti Enggak Ada Sesuatu Yang Bisa Membuat Hati Anda Itu Besar Tapi Dengar Baik Baik Ketika Di Awal Tahun Ini Anda Berpuasa Kalau Motivasi Anda Benar Cara Anda Benar Tuhan Akan Memeliharamu Tuhan Akan Memberikan Provision Dikatakan Saudara Engkau Akan Seperti Taman Yang Diairi Dengan Baik Maksudnya Apa Anda Enggak Akan Pernah Kering Keuangan Tidak Akan Pernah Kering Katakan Amen Tuhan Akan Pelihara Hidup Anda Seperti Taman Yang Diairi Dengan Baik Saudara Sekalipun Itu Suasananya Atau Cuacanya Lagi Musim Kering Kemarau Tapi Anda Seperti Taman Yang Tidak Kering Atau Tetap Diairi Lalu Dikatakan Seperti Mata Air Yang Tidak Pernah Mengecewakan Mata Air Itu Bicara Soal Sumber Tuhan Itu Akan Membuka Sumber Sumber Dalam Kehidupan Anda Itu Menjadi Provision Dalam Kehidupan Anda Tuhan Akan Memberikan Mungkin Gak Ngerti Saya Gak Ngerti Ya Mungkin Itu Adalah Bisnis Yang Baru Pekerjaan Yang Baru Mungkin Pekerjaan Yang Lama Sudah Hancur Anda Kehilangan Pekerjaan Anda Mungkin Di PHK Di Pecat Atau Bisnis A Bisnis B Anda Tidak Menghasilkan Di Tahun Ini Kita Percaya Ketika Anda Berpuasa Saudara Akan Punya Mata Air Yang Tidak Mengecewakan Tuhan Akan Memberikan Sumber Sumber Yang Baru Resource Yang Baru Karena Tuhan Akan Memelihara Jadi Berhentilah Khawatir Dan Mulailah Berpuasa Katakan Amen Yang Terakhir Saudara Ayat 12 Engkau Akan Membangun Renung Tuhan Yang Sudah Berabad Abad Dan Akan Memperbaiki Dasar Yang Diletakkan Oleh Banyak Keturunan Engkau Akan Disebutkan Yang Memperbaiki Tembok Yang Tembus Yang Membetulkan Jalan Supaya Itu Dapat Dihuni Reward Yang Kedua Belas Adalah Pengurapan Dan Pemakaian Tuhan Untuk Pekerjaan Pemulihan Ketika Anda Berpuasa Kita Percaya Tuhan Akan Mengurapi Kita Dan Memakai Hidup Kita Untuk Proyek Pemulihan Tiba-tiba Ketika Anda Berpuasa Tuhan Akan Kirimkan Orang-orang Sehingga Melalui Hidup Mereka Akan Dibangun Orang-orang Yang Mungkin Mengalami Hubungan Yang Retak Pernikah Sudah Di Ujung Perceraian Tapi Somehow Ketika Mereka Ketemu Dengan Anda Mereka Bisa Dipulihkan Melalui Pelayanan Anda Orang-orang Yang Mungkin Terikat Orang-orang Yang Dikuasai Rot Jahat Ketemu Dengan Anda Mereka Dibebaskan Orang-orang Yang Kecanduan Orang-orang Sudah Hopeless Hampa Ketemu Ketemu Mereka Mereka Bisa Berjumpa Atau Mengalami Kristus Mengalami Jamaan Tuhan Melalui Anda Mereka Bisa Punya Pengalaman Dengan Rok Kudus Melalui Pelayanan Anda Mungkin Anda Bukan Pendeta Mungkin Anda Bukan Pengkodba Tapi Ketika Mereka Ketemu Dengan Saudara Ada Sesuatu Dalam Hidup Anda Anda Begitu Diurapi Dan Siapapun Yang Ketemu Atau Dengan Kata Lain Ini Reward Yang Anda Terima Saudara Akan Diposisikan Untuk Anda Diurapi Dan Dipakai Tuhan Untuk Pekerjaan Pemulihan Katakan Amen Itu Reward Saudara Dengan Cepat Saudara Bagaimana Menjadikan Puasa Anda Efektif By the way Saya Mau umumkan Mulai Malam Hari Ini Sampai 31 Januari Seluruh Jemaat Gereja Morsyaron Di seluruh Indonesia Akan Mengadakan Puasa Raya Ya Mulai Tanggal 11 Jadi Dimulai Malam Ini Saudara Memang Tanggal 11 Besok Dari Tanggal 11 Januari Sampai 31 Januari Kita Akan Berpuasa Selama 3 Minggu Atau 21 Hari Saudara Ini Akan Menjadi Momentum Untuk Kita Bisa Bersama Sama Mencari Wajah Tuhan Di Awal Tahun Dan 12 Reward Ini Kita Percaya Ini Adalah Janji Allah Bagi Kita Ketika Kita Berpuasa Dengan Cara Yang Benar Dan Motif Yang Benar Saudara Nah Terus Tipsnya Apa Pastor Fuji Saya Akan Bagikan Dengan Cepat Masih Ada Waktu Gak Apa Ngolor Sedikit Nehemiah 9 1 3 Perhatikan Nehemiah 9 1 3 Nehemiah 9 1 3 Pada Hari Yang 24 Bulan Itu Berkumpul Orang Israel Dan Berpuasa Dengan Mengenakan Kain Kabung Dan Dengan Tanah Di Kepala Lingkari Kata Berkumpul Orang Israel Dan Berpuasa Maksudnya Apa Poin Yang Pertama Saudara Berpuasalah Bersama Sama Dengan Saudara Seiman Jadi Berpuasa Bersama Sama Itu Mendatangkan Keuntungan Dan Kekuatan Saudara Kalau Anda Suami Berpuasalah Ajaklah Istri Anda Kalau Anda Istri Ajaklah Suami Anda Kalau Anda Berada Dalam Sebuah Komunitas Ya Berpuasalah Bersama-sama Dengan Komunitas Anda Satu Connect Group Atau Satu Cell Group Nah Kebetulan Seluruh Jemaat Gereja Mawar Syaron Dari Sabang Sampai Merauke 21 Hari Penuh Kita Akan Berpuasa Bareng Bareng Itu Akan Menolong Kita Saudara Karena Namanya Berpuasa Itu Peperan Ruhani Saudara Mungkin Saudara Diet Untuk Supaya Lebih Kurus Saudara Mampu Tapi Waktu Puasa Untuk Tujuan Ruhani Kok Banyak Serangannya Kok Tiba-tiba Siang-siang Bolong Kepengen Bakso Kepengen Makan Steak Kepengen Makan Bakmi Karena Pasti Ada Perlawanan Jangan Berharap Puasa Tanpa Perlawanan Atau Tanpa Serangan Saudara Kalau Anda Berpuasa Seorang Diri Tiba-tiba Misalnya Anda Tanpa Sadar Anda Sudah Ngantri Di depan Apa Namanya Anda Mau Beli Burger Atau Anda Mau Beli Bakmi Anda Sudah Ngantri Waktu Anda Ngantri Itu Tiba-tiba Anda Ingat Oh Ya Teman CG Anda Juga Puasa Pemimpin CG Anda Juga Puasa Suami Anda Juga Puasa Anak Sudara Bahkan Puasa Itu Akan Menolong Anda Untuk Apa Sudara Anda Merasa Tidak Sendiri Oh Bukan Aku Bukan Aku Saja Yang Lapar Jadi Berpuasa Bersama Sama Itu Memberikan Muka Kuatan Dan Keuntungan Sudara Badewe Kalau Kita Ini Ya Kalau Anda Itu Mendaki Gunung Sendirian Itu Lebih Sulit Daripada Mendaki Gunung Satu Rombongan Karena Apa Kita Bisa Saling Menguatkan Satu Sama Lain By the way Kalau Sendirian Kalau Sampai Di Puncak Ketika Anda Menancapkan Bendera Anda Mau Apa Sendirian Mau Teriak Teriak Sendiri Enggak Enak Tapi Kalau Bareng Begitu Sampai Puncak Sama Sama Sudara Bisa Hi Five Sudara Bisa Merayakan Bersama Sama Sudara Bisa Makan Bersama Sama Luar Biasa Itu sebabnya Berpuasalah Bersama Dengan Teman Teman Atau Sudara Seiman Anda Bagi Anda Yang Belum Join Connect Group Saya Undang Anda Join Dalam Connect Group Kami Kalau Anda Belum Bergerja Lokal Dimanapun Anda Kebetulan Anda Lihat Kebaktian Minggu Ini Sudara Saya Ajak Anda Ayo Ikut Puasa Sama Sama Join Di Dalam Komunitas Kami Ayo Bareng Bareng Apalagi Bagi Anda Orang Kristian Tidak Pernah Berpuasa Sama Sekali Ini Akan Menjadi Pengalaman Luar Biasa Yang Kedua Coba Perhatikan Sudara Dikatakan Ayat Yang Kedua Keturunan Orang Israel Memisahkan Diri Dari Semua Orang Asing Lalu Berdiri Di Tempatnya Lingkari Kata Memisahkan Diri Dari Orang Asing Maksudnya Apa Sudara Untuk Berpuasa Dengan Efektif Jadi Coba Anda Batasi Ketika Anda Berpuasa Kalau Anda Ingin Puasa Anda Efektif Batasi Penggunaan Sosial Media Bukan Berarti Tidak Boleh Sama Sekali Batasi Nonton TV Batasi Nongkrong Yang Tidak Jelas Yang Menghabiskan Banyak Waktu Ya Ketika Anda Batasi Hal-hal Tersebut Nonton TV Main Gadget Ya Anda Akan Punya Waktu Lebih Untuk Anda Berdoa Untuk Anda Bisa Renungkan Firman Ya Karena Hal-hal Itu Nonton Televisi Film Film Dan Sebagainya Itu Mampu Mencemari Puasa Anda Karena Ketika Anda Berpuasa Rohmu Itu Terbuka Nah Apa Yang Anda Dengar Apa Yang Anda Lihat Itu Mampu Mempengaruhi Dan Mencemari Puasa Anda Itu Sebabnya Batasi Bukan Berarti Tidak Boleh Seperti Hukum Tawarat Bukan Berarti Nonton TV Itu Dosa Tidak Bukan Itu Tapi Batasi Supaya Anda Punya Ruang Lebih Untuk Anda Bisa Fokus Kepada Tuhan Dan Firman Tuhan Ya Jadi Pisahkan dirimu Dari orang Asing Yang Mampu Mempengaruhi Diri Anda Itu Maksudnya Apa Pisahkan dirimu Dari Pengaruh Pengaruh Yang Mampu Mencemari Puasa Anda Yang Ketiga Saudara Perhatikan Kata-kata Lalu Berdiri Di tempatnya Dan Mengaku Dosa Mereka Dan Kesalahan Nenek Moyang Mereka Yang Ketiga Adalah Mengaku Dosa Dan Kesalahan Anda Waktu Berpuasa Seringkali Rok Kudus Itu Akan Singkapkan Dosa-dosa Tertentu Kesalahan Kesalahan Tertentu Saudara Ketika Anda Berpuasa Dan Tuhan Tunjukkan Sesuatu Saudara Jangan Keraskan Hatimu Bertobat Kalau Saudara Disuruh Untuk Mengaku Sesuatu Mengakui Sesuatu Minta Maaf Kepada Seseorang Misalnya Membereskan Sesuatu Kepada Seseorang Tuhan Suruh Anda Untuk Meninggalkan Melepaskan Dosa-dosa Tertentu Atau Anda Disuruh Membakar Atau Membuang Hal-hal Yang Mungkin Tidak Berkenan Saudara Lakukan Itu Akui Dosa Anda Dan Tinggalkan Dosa Anda Ketika Anda Berpuasa Itu Akan Membuat Kerohanian Anda Mengalami Terobosan Yang Keempat Dikatakan Sementara Mereka Berdiri Di tempat Dibacakanlah Bagian-bagian Daripada Kitab Taurat Itu Kitab Taurat Tuhan Alam Mereka Selama Seperempat Hari Sedang Seperempat Hari Lagi Mereka Mengucapkan Pengakuan Jadi Ternyata Seperempat Hari Mereka Membaca Kitab Taurat Seperempat Waktu Lagi Dikatakan Mereka Mengucapkan Pengakuan Jadi Mereka Itu Merenungkan Firman Dan Mereka Konfes Firman Atau Memperkatakan Firman Jadi Yang Keempat Saudara Sediakan Waktu Tambahan Untuk Renungkan Firman Puasa Tanpa Merenungkan Firman Itu Sama Seperti Diet Jadi Sediakan Waktu Tambahan Anda Membatasi Diri Anda Terhadap Hal-hal Ya Seperti Gadget Seperti Nonton Televisi Penggunaan Sosial Media Hiburan Hiburan Yang Menyita Waktu Saudara Supaya Anda Bisa memberikan Ruang Lebih Untuk Firman Allah Jadi Renungkan Firman Allah Catat Setiap Rema Baca Baca Firman Lebih Banyak Daripada Sebelumnya Kalau Sebelumnya Cuman Cuman Satu Dua Ayat Setiap Hari Kali Ini Dua Pasal Tiga Pasal Renungkan Firman Berusaha Mengerti Isi Pikiran Hati Anda Dengan Firman Renungkan Renungkan Tuhan Akan Banyak Bicara Disitu Dan Konfes Ucapkan Firman Terhadap Masa Depan Anda Ucapkan Firman Terhadap Diri Anda Perkatakan Firman Terhadap Situasi Anda Saudara Intinya Berikan Waktu Lebih Untuk Renungkan Dan Memperkatakan Firman Itu Akan Membuat Membuat Apa Sudara Puasa Anda Itu Luar Biasa Yang Terakhir Sudara Dikatakan Dan Sujud Menyembah Kepada Tuhan Allah Mereka Katakan Sujud Menyembah Yang Kelima Adalah Berikan Waktu Untuk Menyembah Tuhan Saudara Luangkan Waktu Untuk Anda Masuk Dalam Hadirat Tuhan Kalau Anda Tidak Bisa Main Gitar Anda Bisa Putar Worship Night GMS Jabodetabek Menyembahlah Bersama Disitu Putar Lagu Lagu Rohani Dengarkan Kotbah Dengarkan Firman Tuhan Mungkin kotbanya Orang Dengar Isi Hati Dan Pikiran Dengan Perkara Perkara Rohani Saudara Dan Buat Dirimu Bergairah Untuk Masuk Dalam Hadirat Tuhan Itu Akan Membuat Puasa Anda Efektif Sebelum Kita Masuk Dalam Perjamuan Kudus Challenge Nya Begini Saudara Saya Tantang Anda Untuk Berpuasa Karena Puasa Itu Ada Tiga Macem Yang Pertama Adalah Puasa Mutlak Jadi Itu Untuk Mungkin Satu Dua Tiga Hari Itu Anda Tidak Makan Dan Tidak Minum Nah Tapi Ini Untuk Jangka Waktu Pendek Maksimum Itu Tiga Hari Dan Itu Pun Harus Ada Pengawasan Dokter Atau Pengawasan Orang Medis Itu Puasa Mutlak Kalau Anda Tidak Didorong Rok Kudus Jangan Karena Apa Karena Kalau Puasa Tanpa Makan Apalagi Tanpa Minum Itu Membahayakan Kesehatan Harus Ada Tuntunan Rok Kudus Dan Harus Ada Pantauan Medis Ada Yang Namanya Puasa Total Maksudnya Apa Puasa Total Ini Saudara Puasa Total Ini Maksudnya Begini Ya Saudara Untuk 21 Hari Ini Anda Benar-benar Tidak Makan Tapi Tetap Minum Atau Selama Tiga Hari Selama Satu Minggu Misalnya Atau Selama Dua Minggu Atau Tiga Minggu Anda Tidak Makan Sama Sekali Tapi Cuman Minum Sekali Lagi Kalau Anda Tidak Kuat Dan Tidak Dituntun Rok Kudus Saudara Ini Bisa Membahayakan Kesehatan Ya Namun Kalau Anda Ada Pantauan Medis Dan sebagian Yang Anda Bisa Lakukan Puasa Ini Nah Yang Kami Rekomendasikan Adalah Jenis Puasa Yang Ketiga Jadi Puasa Total Total Dan Mutlak Tidak Tidak Kami Rekomendasikan Tanpa Ada Apa Pantauan Medis Atau Tanpa Ada Pimpinan Rok Kudus Jangan Lakukan Puasa Puasa Total Dan Mutlak Nah Yang Kita Rekomendasikan Adalah Puasa Sebagian Nah Maksudnya Apa Puasa Sebagian Dalam Satu Hari Anda Bisa Berkomitmen Untuk Apa Misalnya Makan Cuman Sekali Saja Nah Jadi Puasa Sebagian Ini Yang Kami Rekomendasikan Adalah Anda Bisa Start Berpuasa Misalnya Katakan Puasa Cuman 18 Jam Jadi Dari Jam Sembilan Malam Anda Tidak Makan Sampai Jam Tiga Sore Besoknya Baru Anda Buka Nah Antara Jam Tiga Sore Sampai Jam Sembilan Malamnya Anda Boleh Makan Ya Tapi Tidak Boleh Berlebihan Makan Sekali Atau Dua Kali Gitu Ya Makan Secukupnya Bukan Pesta Pora Itu Namanya Bukan Mengadakan Hari Untuk Merendahkan Diri Itu Bukan Puasa Namanya Ya Jadi Makan Secukupnya Ambil Yang Anda Perlukan Ya Jadi Itu Delapan Belas Jam Dari Jam Sembilan Malam Sampai Jam Tiga Sore Buka Ya Dari Jam Tiga Sore Sampai Jam Sembilan Malam Anda Boleh Makan Lalu Sepanjang Puasa Boleh Minum Enggak Boleh Dan Sangat Dianjurkan Untuk Minum Ya Anda Boleh Minum Jus Ya Anda Boleh Minum Air Ya Minim Air Itu Dua Sampai Empat Liter Yang Kebutuhan Kita Sehari Hari Ya Tapi Kita Rekomendasikan Minum Air Kalau Anda Butuh Vitamin C Ya Boleh Minum Jus Gitu Ya Yang Tidak Boleh Itu adalah Jus Daging Jus Jus Stik Daging Dicincang Lalu Dijus Itu Namanya Bukan Minuman Kalau Bisa Bukan Solid Tapi Benar Liquid Cairan Ya Boleh Minum Kaldu Kalau Anda Butuh Boleh Minum Susu Ambil Yang Anda Butuhkan Itu Tergantung Komitmen Masing-masing Tapi Tidak Makan Selama 18 Jam Gitu Ya Tapi Kalau Anda Kuat Anda Sudah Sering Puasa Saya Challenge Anda Puasa 21 Jam Yaitu Dari Jam 9 Malam Sampai Jam 6 Sore Besok Harinya Itu 21 Jam Jadi Jam Jam 6 Sore Anda Boleh Buka Puasa Nah Antara Jam 6 Sampai Jam 9 Malam Anda Boleh Makan Dua Kali Ya Beberapa Kali Gitu Ya Saya Sarankan Cuma Dua Kali Aja Gitu Ya Maksimum Dua Kali Jadi Dari Jam 9 Malam Sampai Jam 6 Sorenya Anda Puasa Tidak Makan Tapi Boleh Minum Lalu Antara Jam 6 Sampai Jam 9 Anda Boleh Makan Beberapa Kali Itu Puasa 21 Jam Tapi Kalau Anda Sudah Sering Puasa Saya Challenge Anda Jangan Biarkan Dirimu Nyaman Saya Challenge Ke Puasa 24 Jam Apa Maksudnya Jadi Sehari Cuma Makan Sekali Maksudnya Bagaimana Jadi Mulai Start Jam 9 Malam Sampai Jam 9 Malam Baru Buka Makan Cuma Sekali Jadi Setiap Jam 9 Malam Makan Sekali Besoknya Jam 9 Malam Makan Sekali Itu Namanya Puasa 24 Jam Jamnya Boleh Macem-macem Boleh Dari Jam 6 Sore Sampai 6 Sore Berikutnya Baru Makan Nah Itu Puasa 24 Jam Mana Yang Anda Pilih Tergantung Komitmen Anda Tidak Ada yang Salah Tidak Ada yang Benar Tergantung Komitmen Atau Devotion Pribadi Anda Kepada Tuhan Are we Ready? Kalau Ready Mari kita Tutup Firman Tuhan Pada Hari Ini Sama Sama Saya Undang Bapak Ibu Sudara Sekalian Untuk Ambil Roti Dan Anggur Sudara Ingat Puasa Kita Dilaksanakan Mulai 11 Januari Mulai Malam Hari Ini Jam 9 Malam Sampai 31 Januari 21 Hari Penuh Mari kita Merendahkan Diri Mencari Wajah Tuhan Membatasi Diri Kita Terhadap Hal-hal Yang Mampu Mencemari Diri Kita Tapi kita Memberikan Waktu Lebih Untuk Firman Allah Dan Hadirat Allah Amen Sudara Kapan Sudara 11 Sampai 31 Januari Start Dari Jam 9 Malam Hari Ini Mari kita Ambil Roti Dan Anggur Di Tangan Kita Tutup Firman Tuhan Ini Dengan Perjaman Kudus Di Hadapan Tuhan Mari Kita Angkat Roti Ini Tinggi Di Hadapan Tuhan Terima Kasih Bapak Di Sorgah Kami Angkat Roti Ini Tinggi Tinggi Kami Mengenang Apa Yang Kau Lakukan Di Atas Kayu Salib Terima Kasih Buat Karyamu Di Atas Kayu Salib Engkau Menggantikan Hukuman Buat Kami Supaya Kami Lepas Dari Hukuman Dan Kami Diterima Dan Di Ampuni Terima Kasih Kami Percaya Ketika Kami Makan Roti Ini Di Dalam Nama Yesus Kami Semua Sedang Bersekutu Dengan Tubuh Yesus Yang Sudah Dipecah Pecahkan Bagi Kami Makanlah Di Dalam Nama Yesus Krisus Mari kita Angkat cawan Ini Tinggi Tinggi Inilah cawan Perjanjian Baru Yang dimetraikan Oleh Darah Darah Yesus Untuk Pengampunan Dosa Kita Oleh Karena Darahnya Hari Ini Kita Mampu Atau Layak Masuk Dalam Hadirat Tuhan Oleh Darahnya Membuat Kita Mampu Menengadah Tanpa Rasa Bersalah Karena Dosa Kita Dihapuskan Semera Apapun Dosa Kita Menjadi Putih Seperti Salju Seolah Olah Enggak Pernah Berbuat Dosa Karena Pengorbanan Darah Yesus Karena Pengorbanan Kristus Yang Dinyatakan Dengan Ia curahkan Darahnya Bagi Kita Kita Percaya Ketika Kita Minum Anggur Ini Di dalam Nama Yesus Kristus Kita Sedang Bersekutu Dengan Darah Yesus Yang Mengampuni Menyucikan Membenarkan Kita Supaya Kita Bisa Layak Masuk Dalam Hadirat Allah Terima Kasih Untuk Darah Minum Minumlah Bapak Ibu Suara Sekalian Di dalam Nama Yesus Kristus Haleluya Kurindukan Kau Hadirat Di sini Saat Ini Haleluya Kurindukan Kurindukan Romu Mengurapi Saat Ini Tuhan Mari Mari Angkat Tangan Sama Sama Oh Ku Rindukan Kau Hadir Di sini Saat Ini Yesus Oh Ku Rindukan Ku Mengurapi Saat Saat Ini Yesus Haleluya Aku Rindukan Ku Rindukan Kau Hati Di sini Saat Yesus Mengurapi Tuhan Tuhan berdoa untuk umatmu Khususnya bagi seluruh jemaat yang akan mengadakan puasa 21 hari Mengadakan sebuah hari Untuk merendahkan diri Mencari wajah Tuhan Berpantang terhadap makanan Berpantang terhadap hal-hal tertentu Untuk memberikan waktu lebih kepada Tuhan Memberikan fokus lebih kepada Tuhan Tuhan Ini kerinduan kami Kami rindu mencari wajahmu di awal tahun ini Dan ini yang kami percaya Reward yang kami rindukan itu tergenapi Seperti kata janji firmanmu Kemembawa kerohanian kita mengalami terbosan Kemembawa keintiman kami Mengalami pemulihan Jawaban-jawaban doa Tuntunan Pimpinan Provision Penyediaan Mujisat-mujisat yang kami butuhkan Pertolongan Tuhan Yang kami butuhkan Itulah yang akan kami lihat sepanjang tahun 2021 ini Lord We commit ourselves to you Jemaat yang dikasih Tuhan Pulanglah Dengan membawa berkat Daripada ala Bapak Kasih karun daripada Yesus Kristus Penyertaan dari ala roh kudus Menyertaimu Kau akan dibuatnya terus naik Dan tidak menjadi turun Dan apapun yang Anda pegang Dibuatnya berhasil Keluar masukmu diberkati Dan kekuatan Tuhan Penyertaan Tuhan Akan menyertai Semua aspek kehidupan Anda Terimalah berkat ini dalam nama Yesus Aku lepaskan Semua yang percaya Dan diberkati katakan Amen Terimalah berkat ini dalam nama Yesus Kristus Terimalah berkat ini dalam nama Yesus Kristus Selamat tingkat ini dalam nama Yesus Kristus Terima kasih telah menonton